Perang antara Amerika Serikat dan Inggris dengan Yemen pun kini-kian memanas. Pejabat senior Houthi menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Inggris akan menyesali perbuatan mereka sendiri. Bahkan menurutnya, keduanya telah membuka gerbang neraka untuk negaranya sendiri. Dikutip dari Almayadin, hal itu disampaikan oleh pejabat senior Houthi bernama Ali Al-Kahum. Ia menyatakan agresi yang dilakukan oleh AS dan Inggris akan dibayar mahal oleh mereka. Al-Kahum menegaskan bahwa keduanya harus menanggung konsekuensi dari pembalasan Yemen dan penjagaan strategis negara tersebut. Terkait dengan serangan baru-baru ini, ia mengatakan bahwa serangan AS dan Inggris tidak berdampak apapun. Oleh karena itu, Al-Kahum mengatakan kedua negara itu akan menyesali perbuatan mereka. Ia juga menegaskan bahwa agresi yang dimulai itu sama halnya, membuka pintu neraka bagi kedua negara tersebut. Al-Kahum menegaskan bahwa semua tindakan dan agresi mereka terhadap Yemen akan gagal dan mereka akan dihadang oleh Yemen dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Ia juga menegaskan bahwa mereka akan meninggalkan wilayah tersebut dengan perasaan terhina dan putus asa. Dirinya menegaskan bahwa Yemen akan menjadi kuburan mereka. Terkait dengan Yemen dalam mendukung Gaza, Al-Kahum menegaskan bahwa akan terus berjuang hingga meraih kemenangan. Sebab menurutnya, Yemen memiliki angkatan bersenjata, kemampuan militer dan orang-orang yang gigi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.